PtK ini didirikan kerjasama antara PtPH dengan PtDahana dan itu merupakan apa kepentingan dari pertahanan nasional di mana menjadi tugas tanggung jawab ataupun keunangan dari Kementerian Pertahanan. Sehingga kami sebagai aparat teknik di wilayah bertanggung jawab untuk mengawal, mengawal, memastikan, menjaga industri pertahanan nasional ini bisa berjalan dengan aman, lancar, sesuai dengan target yang diharapkan. Terkait dengan PtWK sebagai kontraktor yang menjadi PtK ini, tadi sudah banyak dijelaskan oleh Pak Hadis sebagai proyek manajer, saya pastikan bahwa seluruh prosedur mekanisme sudah dilaksanakan. Kalaupun ada kurang-kurang, mari kita perbaiki bersama tanpa harus melakukan tindakan-tindakan yang menghambat pekerjaan ini. Karena kami ada kepentingan untuk menjaga dan mengawal ini sampai dengan selesai. Untuk menyebutkan kualiti, jadi nanti di proses akhir nanti kita ada yang namanya sertifikat layak operasi atau SLO, yang itu nanti akan diterbitkan sama di Senagiri ya Pak ya, ada dari Kaltip. Nah itu kita sudah berkoordinasi, mana-mana saja nanti yang akan disertifikasi. Tapi yang pastinya bahwa kami pasti harus taat sama itu, karena itu ada di kontrak. Jadi pada saat nanti di operasi kan ya sudah layak. Sejak awal kami terlibat dalam ini, ya kan? Nah, saat-saat injury time inilah, ini waktu untuk kursi hal, makanya kita hadir ke sini langsung untuk menjamin bahwa ini terlaksana sebaik dengan jadwal. Dari awal sebenarnya PT. Kamp sudah, apa namanya, sudah, setengah Mika ini sudah bergerak serendami, dari memantau, pada saat injury time ini, seperti inilah, tinggal 4 bulan, di mana target yang sudah sampai sekian persen ternyata kok, apa namanya, masih kurang, kita dorong betul supaya tepat waktu. Karena ini pun menjadi atensi dari pimpinan pusat. Terima kasih.